Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian di tanggal 3 September 2023. Marilah kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Keluaran Pasal 9 ayat 1 sampai ayat 7. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firmannya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Amin. Tema renungan kita ialah, biarkanlah umatku pergi. Eloran ni tutahungku male. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pergi ke suatu tempat selalu memiliki alasan dan tujuan. Keduanya lebih penting daripada sarana dan cara mencapainya. Bagaimana jalan menuju ke sana dan berapa lama waktu diperlukan, itu adalah tidak lebih penting. Benarlah ungkapan bijak yang mengatakan, Untuk sebuah tujuan, arah lebih penting daripada kecepatan. Empat puluh tahun orang Israel berjalan menuju tanah kanaan. Rasanya terlalu lama. Tetapi arah dan tujuanlah yang paling penting. Dan itu ditentukan oleh Allah sendiri. Pergi untuk beribadah kepadanya, itulah tujuan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Pembebasan dari perbudakan bukanlah tujuan utama dan terakhir. Yang utama dan pertama adalah alasan dan tujuan Allah sendiri, yakni supaya mereka pergi untuk beribadah kepadanya. Orang Israel dibebaskan dari perbudakan, supaya mereka bebas beribadah kepada Tuhan, sekaligus mendapat hidup yang merdeka. Untuk maksud dan tujuan Allah sendiri bagi umatnya, ia melakukan apapun. Tak ada kekuatan dan kuasa yang dapat menghalanginya untuk menjalankan maksud dan kehendaknya. Allah melakukan apapun untuk mewujudkan karya pembebasannya sebagaimana telah nyata secara sempurna melalui karya Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah dibebaskan melalui pengorbanan Kristus. Mari terus menikmati kemerdekaan di dalam Kristus dengan menjalani hidup seutuhnya sebagai ibadah kepadanya. Dengan pembebasan ini, kita dimungkinkan menikmati keindahan dan kemuliaan hidup beribadah kepadanya. Belenggu kita dilepaskannya, supaya kita merdeka dan leluasa menyembahnya, mengembangkan diri dan menata seluruh kehidupan untuk menjadi persembahan hidup dan berkenan kepada Allah. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Diberkatilah kami yang boleh mendengarkan firmanmu pada saat ini. Kiranya oleh kebenaran firmanmu, kami pun terus menikmati kemerdekaan di dalam Kristus dengan menjalani hidup seutuhnya sebagai ibadah kepada Tuhan. Kami mohon, kiranya kami pun dimampukan untuk mengembangkan diri dan menata seluruh kehidupan kami untuk menjadi persembahan hidup dan berkenan kepada Allah. Diberkatilah apa yang kami kerjakan, yang diusahakan, juga keluarga kami masing-masing, kehidupan bersama di tengah masyarakat dan pelayanan. Kiranya semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan kami semua diberkati. Anak-anak kami terus ditopang dalam pertumbuhan, pendidikan, dan masa muda mereka. Yang sakit kiranya dipulihkan oleh Tuhan, yang bergumul dalam duka cita, diberikan kelegaan, diberikan penghiburan dan kekuatan, bahkan di dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup, akan senantiasa mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang tua kami dalam masa tua mereka senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Mereka berbahagia, bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Dan juga kami terus menaruh pengharapan kami, saudara-saudara kami, yang berulang tahun menikmati pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh diraih dalam kehidupan ini, semakin menghayati betapa Tuhan mengasihi dan juga akan selalu bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah gereja Tuhan untuk senantiasa mengemban tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bersama, menjadi saksi Tuhan, tetap setia bersekutu dan melayani. Dan kami menaruh pengharapan kami untuk bangsa yang kami cintai untuk dunia ini, kami mohon Tuhan selalu menopang dan menolong para pemimpin kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan jurus selamat kami. Amin. Sedara-sedara sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beriman, selamat bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, tetaplah semangat, Tuhan berkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.